selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel pemulung kode pembahasan belajar membuat website baik teman-teman kemarin kita sudah membahas bagaimana cara membuat tulisan di dalam website dengan bentuk yang bermacam-macam kemarin sudah sama-sama kita bahas bagaimana cara membuat h1 hingga h6 kemudian huruf underline italic bold dan membuat paragraf baik teman-teman kita akan membahas bagaimana cara kita membuat suatu tabel di dalam website kita juga memerlukan sebuah tabel itu sangat banyak digunakan bahkan tabel itu bisa kita gunakan untuk membuat layout sebuah website oke teman-teman sekarang kita sudah mengosongkan area main area main jika masih belum paham dengan di dalam ini ada apa bisa dilihat di part ketiga yang kemarin sebelumnya sudah kita bahas sama-sama disini oke teman-teman coba kita membuat sebuah tabel bagaimana penulisannya dan perintahnya seperti apa kita akan masuk ke dalam editor ya baik teman-teman disini di dalam di antara main ini sudah kita kosongkan sekarang sekarang kita akan belajar membuat sebuah tabel sangat banyak sekali fungsinya tabel nanti setelah kita membuat website akan tahu untuk apa tabel itu sendiri oke nanti akan kita sama-sama bahas sekarang kita mencoba membuat perintah tabel kita berikan jarak ya biar mudah dimengerti karena ini masih posisi pembelajaran nanti jika sudah kita sudah mahir dan kita ingin menerapkan itu tanpa ada jarak juga nggak ada masalah oke coba kita membuat perintah ya sama pakai teks seperti ini tabel ya tabel tulisannya tabel nah kemudian kita akan membuat barisnya barisnya kita menggunakan tag tr ya nah tr ini sendiri saya pun tidak mengerti artinya apa tetapi sepemahaman saya ini untuk menentukan baris ya jadi baris itu nanti susunan antara kolom 1 2 3 itu antara dari atas ke bawah ya tr1 tr2 itu seperti itu nah kemudian biasanya kita membuat tabel disitu kolom pertama ya baris paling pertama disitu tertera keterangan misalnya nomor nama dan sebagainya itu kita gunakan perintah td TH ya maaf gunakan TH nah ini TH ini sendiri juga sama saya juga kurang paham artinya apa cuman sepemahaman saya ini adalah tabel head ya tabel kepala jadi nanti dia tanpa di set pun tulisan yang ada disini akan berada di tengah-tengah ya coba kita membuat nomor ya ini nanti akan berada di kolom pertama kemudian kita tutup juga dengan TH ya kemudian kita membuat kolom kedua jadi ini untuk TH ini kolom pertama kolom itu nanti untuk susunan dari samping kiri ke kanan jadi ini ini untuk kolom yang paling kiri TH kita gunakan nomor ya nanti kita buat nomor urutnya seperti itu kita buat lagi TH kemudian kita misalnya membuat nama anggota ya nama anggota kemudian kita tutup kembali dengan TH sama kemudian kita membuat kolomnya lagi TH lagi disitu bisa kita beri nama misalnya tanggal tanggal lahir ya misalnya kita tutup kembali dengan TH kemudian kita coba membuat 4 kolom ya 4 kolom TH ya kemudian keterangan nah nanti keterangan bisa diisi apa aja bebas kemudian kita tutup kembali dengan TH ini udah cukup untuk membuat 4 kolom TH ditutup dengan TH nah kemudian kita lihat disini ini di atas ada TR TR ini belum kita tutup ya nah TR ini berisikan TH 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 dan TH kemudian kita buat penutupnya disini ini kita buat penutup TR nah setelah itu kita buat lagi penutupnya untuk tabel nah tabel kita tutup juga sama seperti ini oke oke sekarang kita save coba kita sama sama menuju ke website kita lihat perubahannya seperti biasa untuk melihat hasil kita refresh kita sudah mendapatkan disini ada nama ada nomor ada nama ya nama anggota kemudian tanggal lahir kemudian keterangan baik sekarang kita akan membuat isi daripada tabel itu sendiri ya kita menggunakan perintah TD nah kita lihat ke website kembali nah disini kita akan membuat baris dibawahnya sini ya kita akan membuat sebuah baris disana bawahnya sini maka di dalam tag editor kita akan membuat TR baru TR baru awalan TR kembali oke awalan TR ya kemudian kita membuat untuk untuk isi isi dari tabel itu kita gunakan perintah TD ya disini kita bedanya disini menggunakan TH itu untuk paling atas ya fungsinya untuk head baru disini kita membuat kita lihat jumlah TH 1 2 3 4 maka disini TD juga harus membuat 4 kita urutkan TH yang pertama disini TH kedua berarti disini berisikan angka 1 ya langsung kita tutup dengan TD seperti ini oke kemudian kita membuat TD lagi baik dilihat disini TH kedua berisikan nama anggota maka disini kita contohkan dengan penulisan nama anggota 1 misalnya ya seperti ini langsung kita tutup kembali dengan TD baik ini disini disini untuk TH ketiga yaitu tanggal lahir kemudian di TD ketiga pun juga harus mengikuti dengan TH yang ketiga misalnya kita buat tanggal 1 Januari 2020 kemudian kita tutup kembali dengan TD nah untuk TH yang terakhir ini berisikan keterangan baik kita buat TD kembali disini kita berikan keterangan anggota 1 ya oke sekarang di TD kita sudah mendapatkan 4 kolom sama persis dengan TH ya TH nya ada 4 maka disini kita juga membuat 4 kemudian kita akhiri juga kita tutup dengan TR nah kita perhatikan disini TR pertama atau baris pertama ya kita pahami sebut saja disini baris pertama dan ini baris kedua ya ini kolom pertama ini kolom kedua ini kolom ketiga dan ini kolom keempat jadi disini sudah sama ya antara TH dan TD jumlahnya sama baik sekarang akan coba kita refresh untuk melihat hasilnya apakah disitu sesuai atau tidak ya sekarang kita bisa melihat hasilnya oke coba kita akan menambahkan beberapa baris ya kita akan menambahkan beberapa baris sebenarnya disini kita bisa mengetik ini semua antara TR yang kedua ini hingga sampai TR yang sampai penutup ini coba saya membuat lebih simple ya membuat lebih simple kita copy kita akan membuat 4 ya oke ini kan masih berisikan sama dengan 1 semua maka disini angka 1 akan saya ganti dengan angka 2 3 dan 4 seperti itu jadi kita akan membuat urutan 2 ini juga kita ganti 2 ya kita akan membuat sebuah data ya data dengan menggunakan tabel baik ya nanti kita akan coba lihat perubahannya seperti apa setelah kita tampakkan seperti ini cukup ya kita sudah membuat 4 anggota jadi nanti dia akan tersusun ada 4 untuk TD nya sendiri ya sekarang kita set kita reload kembali ya coba kita sama sama kita melihat apakah disini ada 4 apakah nomornya berurutan benar sekali disini kita bisa melihat ini anggota 1 anggota 2 anggota 3 dan 4 disini apakah sudah terlihat tabel belum karena apa sebuah tabel juga membutuhkan style atau CSS coba kita gunakan penambahannya seperti ini jadi untuk membuat border jadi border ini agar kita kita langsung ada TR TH dan TD nya ini memiliki garis garis jadi nanti setiap setiap kolom itu memiliki garis namanya kita gunakan border ya border border itu bermacam-macam nanti ada tahapannya untuk kita mempelajari tentang border ada inset hotset dan segala macamnya kita kita menambahkannya tidak dari CSS karena kalau kita membuat misalnya dari sini kita membuat perintah tabel border sekian-sekian maka yang muncul nanti hanya di sekelilingnya tabel di tengah nggak akan ada garis jadi maka kita gunakan dari sini kemudian kita langsung ya seperti ini penulisannya ini atribut ya atributnya atribut yaitu pemanggilan sebuah CSS kita gunakan 1 1 ini sudah cukup mewakili 1 PE kalau mau dipakai dengan 1 PE juga boleh dengan angka 1 juga boleh ya ya oke sekarang sudah kita refresh nah ini kita refresh kita lihat hasilnya nah ini masih belum ada garisnya ya jadi setiap tabel masih kosong jadi belum terlihat bahwa ini tabel baik sekarang kita melihat dari brush baik ya sekarang kita bisa melihat bahwa ini bener bener bentuknya seperti tabel ya teman-teman bisa lihat hasilnya disini adalah tabel dengan garis masih ada yang kurang masih yaitu ini garisnya double-double jadi terlihat di mata kurang nyaman nah bagaimana karena disini TR memiliki border sendiri TH, TD dan tabelnya memiliki border sendiri sekarang bagaimana agar ini adalah sebuah garis yaitu 1 agar terlihat lebih menarik baik kita akan kembali ke editor nah untuk membuat ini maka kita akan mengambil melalui style karena apa agar tidak setiap membuat tabel kita nggak selalu membuat style ya disini baru kita perintahkan style yaitu dengan tag ya kita panggil disitu adalah tabel seperti biasa kurung kurawal kemudian border nah ini saya juga kurang paham bacaannya collapse atau collapse nggak ngerti yang jelas tulisannya seperti ini nah ini ya ini yang akan kita perintahkan border collapse kemudian yang kita tuju adalah collapse kemudian titik koma kita tutup kita save baik sekarang kita coba nah disini kita lihat ini masih berbentuk double garisnya masih double double dan kurang menarik ya dilihat ya kurang menarik coba kita refresh tadi udah kita tambahkan border collapse terus bagaimana teman-teman disini sudah mulai terlihat bahwa ini bentuk tabel nah bagaimana tabel ini agar bisa panjang sampai ke ujung maka disini kita tambahkan ini boleh menggunakan CSS CSS boleh menggunakan langsung dari tabel kita gunakan yang gini width ya lebar width ya kemudian kita tarik lagi sama dengan kemudian kita gunakan 100% 100% kenapa kita gunakan 100% disini kita merujuk bahwa kita tidak bisa mengetahui lebar layar itu semuanya berapa jika kita membuat lebar tabel ini lebih dari layar maka tampilannya kurang bagus maka disini dia akan menyesuaikan lebar layarnya itu sendiri full agar dia penuh ya agar dia penuh maka kita buat dengan perintah % yaitu lebarnya 100% oke kita refresh kita lihat perubahannya coba kita refresh ya nah disini sudah terlihat ya sudah terlihat ini tabelnya full layar full layar nah disini yang tadi saya terangkan bahwa untuk TH nah ini baris TH ini yang paling atas ya kita perhatikan TH ini hurufnya pun dia lebih tebal dibandingkan dengan TD ya disini bedanya dan textnya pun dia langsung otomatis berada di tengah nah ini kita lihat tanpa kita melakukan setting dia langsung ada di tengah ya oke nah agar TD ini juga tulisan di dalamnya ini gak terlalu mepet sama seperti kemarin kita membuat dari CS dari CSS kita akan membuat TD ya jadi nanti setiap kita akan membuat tabel dan TD di itu otomatis sudah ada jaraknya jadi tidak harus setiap TD kita membuat jaraknya kemudian kita seperti kemarin agar nanti tampilan TD itu gak terlalu jauh maka kita gunakan 3px untuk atas dan bawah 10px untuk kiri dan kanan oke kita lihat kita lihat baik sudah terlihat rapi ya disini sudah boleh terlihat rapi sudah boleh terlihat nyaman di mata juga ya sama-sama sudah terlihat menarik ya nah ini bagaimana agar ini juga bisa ikut ke tengah seperti kemarin kalau kita melihat dari rujukan footer footer disini disini kita ketikan footer ya ketikan footer kemudian text alijen gini ya center nah untuk TD ini kita tidak menggunakan perintah seperti ini karena apa kalau kita menggunakan seperti ini maka nanti seluruh isi TD akan mengikuti perintah yang ada di CSS maka yang kita rubah adalah yang lurusan dengan TH yang berisikan no ya atau nomor ya cukup kita tambahkan spasi jangan sampai gak ada spasi ya jadi setiap kita menambahkan script harus ada spasi agar itu terpisah jadi biar fungsi dan ada fungsinya dari perintah itu sendiri kita langsung perintahkan seperti ini alijen kemudian sama dengan seperti biasa kurung tanda petik satu boleh tanda petik dua boleh kita gunakan alijen center ya simpel sekali cukup seperti ini cukup seperti ini kita gunakan center ya kita set kita lihat nah agar nanti semuanya bisa berubah bisa kita samakan nah kita lihat disini masih terlihat tulisannya masih ada di samping kiri tidak ada di tengah nah kita lihat nah angka satu yang tadi sudah kita tambahkan alijen center maka dia akan berada di tengah dan yang lainnya tidak karena apa karena belum kita tambahkan baik kita ke editor kembali agar tidak terlalu banyak pengetikan boleh di copykan saja tidak ada masalah copy pastikan disini kemudian kita pastikan disini disini juga bisa kita pastikan keluar disini oke untuk td1 2 dan 3 nya sudah kita memberikan perintah teks ada di center yaitu alijen center oke kita refresh nah sudah terlihat bagus sudah terlihat sudah terlihat menarik bagaimana agar ini tidak terlalu gede atau tidak terlalu jauh jaraknya atau mau dibikin persegi mau dibikin persegi seperti ini ini maka yang perlu dirubah cukup di area TH ya TH yang ada tulisan nomor 0 ini ya kita cukup kita tambahkan WIDTH nya with 10 atau 20px boleh maka kita coba gunakan 15 ya perintahkan 15px oke kita set kemudian kita refresh kembali nah disini untuk angka sudah mulai terlihat kecil dan menarik ya disini sudah terlihat bahwa ini tabel baik ya teman-teman ya disini kita sudah bisa membuat sebuah tabel oke nah coba kita akan menambahkan titelnya ya kita tambahkan disini H3 belajar membuat tabel ya kembali H3 oke baik nah disini kita sudah membuat judul ya disitu ada judulnya belajar membuat tabel nah disitu kita sudah membuat sebuah tabel dan disitu sudah kita mengetahui bahwa untuk tabel baris pertama disini adalah TH kemudian dibawahnya ini TD1 ini TD yang kedua yang ketiga dan keempat disini bisa dibilang TR ya TR atau row atau baris terus apakah kita bisa membuat tabel tanpa TH bisa jika kita tidak membutuhkan sebuah title disini atau tag yang ini jadi kita bisa membuat tanpa harus adanya TH berarti TH ini langsung kita ganti dengan TD ya nah bagaimana agar kita bisa membuat tabel itu lebih menarik kita buat CSS untuk tabel TH dan TD nya ya coba kita buat untuk style TH nya ini kan tabel TD sudah kita buat agak kita tidak bingung maka ditaruh jadi kita buat tabel TH dan TD nah disini TH kita kita buat padding nya ya agak jauh kalau bisa karena biar nanti disitu terlihat bahwa oh ini TH nya sebagai title atau head daripada tabel itu sendiri dan dibawahnya kembali berarti isinya TD atau data daripada tabel itu sendiri kita buat padding nya 10px ya 10px itu berlaku untuk atas bawah kiri dan kanan kemudian kita tambahkan lagi background background TH nya agar itu berubah agar berbeda maka kita tambahkan perintah background seperti kemarin kita akan memberikan warna yang lain blue red green yellow orange dan segala macam itu boleh atau kita bisa menggunakan yang lebih lebih agak gelap daripada putih ya agak gelap kita gunakan light gray boleh kita gunakan light gray ya ini kita lihat di sini kita sama-sama cek apakah tulisannya ada yang kurang atau salah maka nanti tidak akan berfungsi nah kita lihat kita lihat perubahannya kita lihat perubahannya baik teman-teman kita bisa melihat perubahannya di situ sangat bagus sekali bahwa kita sudah membuat sebuah tabel yang menarik oke sekarang kita lihat bagaimana jika keterangan ini berisikan banyak ya nah di sini di sini nanti kita akan melihat perubahannya perbedaannya ada oke kita coba untuk keterangannya keterangan td kita kita berikan oke kita buat keterangan yang berbeda ya dengan yang lain coba ini keterangan oke keterangan sekitar kita buang satu kebanyakan tulisannya ini keterangan anggota satu yang berisi teks panjang nah coba nanti kita lihat apa yang terjadi jika di sini keterangannya panjang ini keterangan anggota satu yang berisi teks panjang dan harus membuat lebih lebih dari satu baris di dalam td nah oke baik oke semangat di sini keterangannya panjang sekali nah bagaimana nanti jika ini keterangannya lebih daripada td-td yang lain apa yang terjadi di situ ya ini masih belum sekarang kita refresh ya di sini tergeser bergeser dan bergeser dia kalah karena di sini tadi belum ada setnya nah gitu jadi sekarang coba agar di sini jadi ini diusahakan tidak memakai dua baris seperti ini ya jadi kita tambahkan dengan WID nya ini cukup untuk TH nya saja untuk nama kita coba kita set WID nya dengan 300 PE oke kemudian untuk tanggal lahir juga kita gunakan 300 PE oke oke 300 ya kemudian kita save ya baik ya bagus ya di sini sudah mulai terlihat bagus dan ini yang tadi kita bahas membuat td dengan keterangan yang lebih daripada satu baris maka di sini jika dia melebihi panjangnya daripada ruangan td ini maka dia akan otomatis membuat baris baru lagi nah di sini kita lihat pada saat di bagian keterangan ini berisikan teks panjang dan harus membuat garis baru garis baru dan garis baru untuk td deretan ini ikut lebar atau ikut tinggi ya tingginya bertambah dan teks nya pun berada di tengah coba kita lihat kita perhatikan ini ada di tengah kenapa tidak ada di nah di sini di atas ya di atas coba kita perhatikan di sini jaraknya sedikit di sini jaraknya sedikit ya bisa kita perhatikan di situ ada perbedaannya nah ini ini adalah vertical alien ya jadi di sini kita set juga untuk td nya jadi kita melalui css agar setiap kita membuat td itu tidak selalu membuat set nya sekarang kita terbayang ya jika kita harus membuat set set untuk td itu per td gitu ya setiap td kita harus membuat set maka terbayang jika td nya ini berisikan seribu 1 hingga seribu bagaimana kita membuat untuk set nya maka kita menggunakan css nah tadi kita sudah mengetikkan disini css 10px dan 3px ya untuk pd nya kemudian coba kita membuat perintahnya seperti ini agar teks itu ada di atas vertical ya vertical nah alien nah disini kita perhatikan tulisannya seperti ini vertical alien ini untuk menarik teks yang td nya itu tinggi agar dia tetap berada di atas kalau kita mengambil agar dia tetap di tengah maka kita gunakan middle middle jadi nanti jarak antara atas dan bawah itu sama dia berada di tengah-tengah kalau kita gunakan bottom maka dia akan berada di bawah dekat dengan garis yang bawahnya sekarang coba kita gunakan vertical alien top agar dia lebih menarik tampilannya jadi nanti setiap td maka akan berada di atas ya ini masih ada di tengah ya terlihat kurang bagus kurang menarik ya kita refresh ya disitu kita bisa melihat bedanya bahkan terkadang kita ada kalanya membutuhkan bahwa td ini adanya di tengah itu nanti pasti kita akan membutuhkannya td cuma nanti bisa kita set jika kita membutuhkan di tengah maka disitu akan kita membuat td jadi per td nah bagaimana jika kita akan memberikan perintah ini adanya di td jika adanya di td baik ini sekarang kita hapus boleh kita berikan perintah yang kita langsung masuk kepada td itu sendiri ya ini yang berisikan keterangan panjang cukup seperti ini nah ya seperti ini tulisannya valigen center apakah ini akan menghasilkan sama? sama tetapi tidak untuk semua td nah baik disitu ada penulisan yang salah karena disini ngambil center kita ambil tol yang disitu teman-teman ya kalau kita membuat perintah dengan penulisan sedikit kesalahan maka tidak akan berfungsi sekarang kita lihat angka 1 disini sudah naik kenapa kok yang disini tidak naik karena disini hanya membuat vertical alien hanya untuk angka kolom pada angka ini nah disitu kenapa kita disarankan untuk membuat melalui css agar kita tidak selalu membuat vertikal alien nya setiap td itu sendiri oke sekarang kita push kita buat dari sini agar semuanya rata top ya oke ya sekarang kita paham ya disini sudah terlihat disini sudah terlihat bisa kita perhatikan ini tabel sudah terlihat cukup menarik sangat menarik untuk menampilkan data ke dalam website nah ini contohnya oke teman-teman ya sekarang kita paham ya bagaimana caranya membuat tabel di dalam website yaitu kita bahas kembali yaitu dengan tag tabel nah tabel kemudian kita tambahkan atribut disini border ya border kemudian 1 angka 1 ini yaitu bisa kita mewakili px px kalau kita gunakan persen kita gunakan persen itu maka lebar tabelnya itu akan mengambil persentase daripada lebarnya layar atau daripada lebarnya tabel sedangkan disini kita mengambil lebarnya tabel lebarnya tabel itu 100% maka disini kita tidak perlu memberikan px ataupun persen tidak perlu paradis ya disini berarti sudah mewakili 1 px nah kemudian ini perintah untuk membuat tabel ya ditutup dengan tabel juga kemudian di dalam tabel kita membuat suatu baris yaitu dengan perintah tr untuk baris pertama tabel row atau kita kita sebut baris ya kemudian untuk tabel pertama kita membuat yaitu kategori nah kategori ya bisa kita sebut kategori atau nama yaitu kita menggunakan th th atau tabel head tabel header nah disini TH1 TH2 TH3 dan TH4 kolom 1, kolom 2, kolom 3, dan kolom 4 ya nah disini kemudian untuk membuat baris baru maka kita akan menambahkan tr kembali yang perlu diingat adalah td ini td ini harus sama jumlahnya dengan td TH ya harus sama jumlahnya dengan TH karena apa jika ini tidak sama maka angka ini nama ini dengan nama disini tidak bisa sinkron tidak berada dalam satu jalur ya jadi nanti pembacanya pun akan kebingungan seperti itu ya nah kemudian disini kita tambahkan lagi tadi agar td ini teksnya berada diawali daripada yang atas maka di dalam cs kita tambahkan vertical halisin top ibiat apabila dari di sebelahnya berisikan teks yang panjang dan dia berisikan lebih daripada satu baris maka teks itu akan tetap berada di atas dia tidak akan mengikuti polanya daripada tabel yang lain seperti itu nah kemudian untuk TH TH tanpa di set kita sudah mendapatkan bahwa TH itu berada di tengah teksnya di center apakah bisa kita membuatnya di kanan atau di kiri bisa itu dengan perintah seperti ini origin left berarti dia ada di kiri right dia berada di kanan dan center dia ada di tengah seperti itu baik baik ya teman-teman ya disini sudah sama-sama kita pahami bagaimana cara membuat tabel ya oke kita kembali kesini nah disini sudah terlihat kita sudah menciptakan sebuah tabel di dalam website yang menarik jadi disini dengan adanya tabel seperti kita membuat website misalnya di dalam sekolah ya website untuk kantor atau website untuk sebuah kooperasi atau komunitas tertentu nah tabel ini bisa dipungsikan untuk menampilkan nama nama-nama anggota atau nama siswa atau nama-nama yang lain dengan keterangan seperti ini banyak sekali ya bisa di eksplor sendiri nanti atau ini untuk kolomnya bisa 1,2,3,4,5,6, dan seterusnya sesuai kebutuhan nah disini saya jelaskan hanya menggerakkan 4 kolom disini terlihat bahwa disini lebih menarik kemudian disini tadi tabel sudah kita set untuk border ya border atau garis nah disini bordernya collapse collapse tulisannya collapse jadi kita tambahkan strip seperti ini border collapse maka kita ambil juga border collapse nah jadi seperti itu agar antara tabel tr, th, dan td tidak memiliki border masing-masing jadi cukup satu biar gak dobel-dobel nah seperti itu bagaimana teman-teman kita sudah sama-sama mengetahui bagaimana cara kita membuat sebuah tabel di dalam website tabel bisa difungsikan untuk menampilkan data daripada database dan segala macam nanti kita akan sama-sama belajar database ya baik teman-teman sudah cukup tutorial kali ini kita sudah membahas bagaimana cara kita membuat tabel di dalam website apabila teman-teman masih ada yang bingung boleh silahkan komen di bawah akan saya tanggapi terima kasih teman-teman telah melihat menonton video ini mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman yang sedang belajar membuat website atau yang sedang mengelola website dan ingin belajar lebih jauh tentang website ini oke teman-teman cukup disini untuk tutorial kali ini jangan lupa dukung channel ini dan subscribe agar lebih intent memposting artikel-artikel yang bermanfaat untuk teman-teman di luar sana selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati